Kalau mau bermimpi, jangan tanggung-tanggung Udah saatnya saya bekerja untuk masa depan Bukan untuk bayar kos bulan depan lagi Nah, itu Itu benar Saya yakin dengan profesi ini saya akan menjadi seseorang Menjadi seseorang Bahkan mama saya dulu itu katanya Kenapa? Kau mau jadi koki apa? Katanya nanti kau mau jadi tukang nasi goreng kah? Dia bilang, seperti itu Itu cuci piring? Tukang cuci piring Itu di dapur itu Posisi yang paling rendah Itu benar-benar tinggal 25 ribu rupiah saya punya uang Bayaran kos saya 8 bulan Saya utang dulu Saya bismillah dulu ke Jakarta ini Saatnya bilang Kamu Kelas Alright, nice people Kembali lagi di Kamu Kelas Podcast Bersama saya Rijal Jamal Oke, Cika Nah, ini menarik Kembali lagi anak muda hadir di studio Kamu Kelas Podcast Makin kesini makin banyak Ternyata anak-anak muda yang luar biasa Dan ini bukan sembarang anak muda Karena kemarin sempat viral banget Apalagi momen-momen corona kita nontonnya Semua di handphone Dan ada salah satu program yang sangat viral itu Itu master chef dan itu sudah hadir disini Teman saya yang kemudian sempat ada Ya, biasa lah ya Mungkin itu gimmick atau mungkin memang untuk menaikkan ratingnya dari acara itu Tapi saya kira memang kualitasnya sudah jelas Inilah dia, Kakak Laode Master chef kita Halo Bang, terima kasih sudah diundang juga disini Saya tidak Masih serasa Masih serasa Ah, saya tidak percaya Akhirnya bisa Akhirnya bisa Ini sebenarnya ada agenda di Makassar Iya, ada Kebetulan ada agenda Dan kebetulan juga Kakak Rizal Juga ada waktu Alhamdulillah Alhamdulillah Dan saya tebak Pasti agendanya pasti berhubungan dengan masakan Pasti 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 Bukan pasti agenda skateboard ya Bukan ya Waduh, jauh Jauh, jauh, jauh Pasti agendanya Masakan Pasti masakan Kakak Ode, itu kan kemarin saya lihat Akhirnya saya itu bergairan nonton master chef Sana salah satu Anak muda dari Sulawesi Tenggara Itu ada di sana Dan dia Dia masak Masak Makanan Dari Sulawesi Selatan kebanyakan Iya kan Maksudnya Makanan yang identik dengan orang Sulawesi lah memang Iya betul Tradisinya orang-orang bugis Makassar Kayak Barongko Sempat dibuat Barongko Barobo Barobo Iya kan Itu trending-trending Youtube Oh iya Trending Youtube betul kan Trending Youtube Nah Kakak Ode Sebelum bahas tentang master chef waktu itu Momen yang kejadian itu Sebenarnya Sejak kapan sih Kakak Ode ini Jatuh cinta Mau Buat Atau bergelut dalam dunia ini Profesi Apa sih Koki ya Koki chef gitu ya Kuliner Kenapa gitu Awalnya memang Awalnya coba-coba Coba-coba Ya 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 Coba-coba Di Jogja waktu itu Sempat cuci Tukang cuci piring kan Itu awalnya Masuk di dapur Yang modern Sebagai orang pulau kan Itu kaget Ternyata ada dapur sebagus ini Dan isinya laki-laki semua Wow Isinya laki-laki semua Punya seragam gagah Topinya tinggi-tinggi Dan Pegang pisau Tapi terampil Nah itu yang Tambah menarik disitu Oh disitu awal inspirasi Ya itu disitu Awal inspirasi Saya tanya-tanya Ternyata Dunia kuliner itu luas Dan Dia punya jenjang karir juga Ternyata Dan bisa dipelajari Saya bilang Wah ini Kayaknya Makanya langsung ada quotes Waktu itu Yang pas audisi Ketika saya lihat orang memasak Disitulah saya Apa Mulai berpikir Sudah saatnya saya Untuk bekerja untuk masa depan Bukan Sekedar hanya Bayar kos sebulan depan Wow Kayak gitu Kan Biasanya kalau kita kerjakan Betul Gaji kita itu Habis untuk Bayar kos Betul Dan Itu terulang terus Setiap bulan Jadi kita Untuk masa depan Apa Begitu kan Akhirnya Saya Mulai tentukan sikap Tentukan sikap Akhirnya Ini jalan yang Saya harus serius Seperti itu Karena saya kan masih bingung Juga waktu itu ke Jogja Masih bingung ke Jogja Akhirnya saya lihat itu Dan ternyata Sekolah kuliner itu Wah luar biasa Mahal-mahal juga Apanya yang mahal Biayanya Biaya untuk Sekolah kuliner Apalagi semakin modern Itu akan Semakin tinggi Biayanya Nah Saya sebagai Orang perantau Di sana Cari cara Bagaimana caranya Waktu itu ada LPK ya Lembaga LKP LKP Lembaga kursus profesi Perhotelan Dia sebenarnya cari karyawan Sebenarnya cari karyawan Sebenarnya cari karyawan Ini dia ini Apa Office boy Bersi-bersi Saya pengen Kerja di sana Dengan harapan Setiap hari Saya lihat orang memasakkan Sambil tanya-tanya Masak apa Masak apa Berarti sempat kerja di hotel Itu belum Oh belum Itu belum Itu masih Jadi steward Tukan cuci piring Itu cuci piring Tukan cuci piring Itu di dapur itu Posisi yang paling rendah Dan Tanpa butuh basic apa-apa Itu tukan cuci piring Tanpa butuh skill yang gimana Tukan cuci piring Dan Odeh lakukan itu Iya saya lakukan itu Anda tidak malu Odeh Enggak Iya Di perantauan Di perantauan Kita apapun harus kita lakukan Yang penting Harus kita lakukan Dan itu berapa lama Kau jadi tukan cuci piring Odeh Itu sudah sekitar 3 bulan 3 bulan Anda Sudah 3 bulan Dan saya harus bisa naik tingkat nih Kan akhirnya saya pelajari Struktur organisasi di dapur Naiknya pelan-pelan Dan kalau Mau naik itu harus punya Basic pengetahuan dulu Oke Dan ketika kita jadi chef kan itu Dia ada sertifikasinya Betul Ada ujiannya Betul Untuk Mendapatkan Apa namanya Itu harus Ada pelajaran-pelajarannya dulu kan Harus tersertifikasi Harus tersertifikasi Baru bisa dapat posisi yang Baru bisa dapat posisi yang kita inginkan Dari situ kan juga kita bisa nego gaji Misalnya Luar biasa Skill disitu Skillnya disitu 3 bulan Anda jadi Tukan cuci piring Tukan cuci piring Terus kemudian Setelah jadi 3 bulan jadi tukan cuci piring Itu Saya mau melamar kerja tadi itu Ternyata Ownernya ini Lihat saya Katanya umur berapa Waktu itu masih 18 tahun Saya bilang Aduh ini Pernah naik lift Tidak Saya bilang Aduh saya belum pernah Katanya Wah ini susah ini Karena kan nanti Apa Mungkin ada Pengiriman surat-surat Ke kolega-koleganya Mereka Begitu kan Terus akhirnya Dia coba bikin Program biasa siswa Satu tahun Oke Jadi saya manfaatkan itu Betul-betul selama satu tahun Ikut biasa siswa itu Ikut biasa siswa itu Dari Senin sampai Jumat Saya belajar Disitu Jumat Sabtu Minggu Saya kembali Tetap cuci piring Tapi sambil Tanya-tanya Luar biasa Kayak gitu Akhirnya Setelah beasiswa Setelah beasiswa Ya saya mulai Karir Terjun di dunia kuliner Pelan-pelan Jabatan saya naik Dari cook helper Jadi cook Terus sampai Akhirnya saya jadi Head cook Satu restoran Saya yang kendalikan Waktu itu Sebagai kepalanya gitu Sebagai kepala koki nya Kepala koki nya Sebagai kepala koki Itu di tahun berapa itu Itu tahun 2018 Sampai 2020 Karena covid Nah itu kita Sangat terjun bebas Jadi karir saya Mulai dari bawah Sampai di puncak Saya merasa di puncak sekali Sebagai head cook ini Sebagai Yang Kepala koki itu Iya ya Langsung terjun bebas Gara-gara corona Gara-gara corona Luar biasa Itu gara-gara corona Itu dimana itu Tetap di Jogja Itu masih di Jogja Kurang lebih 5 tahun kan 5 tahun disana Keseharian saya Seperti itu Upgrade skill saya Pindah-pindah tempat Cari referensi Sampai Saya suka Pindah-pindah tempat Sebelum jadi head cook Karena saya Merasa tidak puas Dengan Ilmu yang saya dapat Biasanya kan Kalau kita karyawan Karyawan Kerja di restoran Setelah bikin Tahu resepnya Itu terus yang kita ulangi Tiap hari Bikin itu terus Jadi saya butuh tempat baru Untuk Berkembang Berkembang Sampai akhirnya Jadi head cook Di salah satu restoran Disitu saya mulai Stay agak lama Sekitar 2 tahun Karena menu nya Saya yang bikin sendiri Saya yang bikin sendiri Terus saya jual Di salah satu Berarti sudah berapa restoran Di Jogja Kau pernah datangi Waduh Berapa ya Waduh Berarti banyak-banyak ini Iya Saya pindah-pindah Dan kan karena Kurang lebih 5 tahun Iya 5 tahun Dan Jogja Salah satu tempat Yang banyak Pertumbuhan kulinernya Cepat Oh jelas Makanya namanya Jogja istimewa Iya Karena memang juga makanannya Masakannya istimewa Dan sebagainya Ode Saya yang penasaran ini Oke Sebelum kita bahas itu Oke Akhirnya 2020 Corona Terjun bebas nih Terjun bebas Terjun bebas Kita sampai tutup Sampai tutup Dan saya menganggur itu 8 bulan 8 bulan 8 bulan Anda tetap di Jogja Iya Saya harus tetap survive Dan tetap memilih bertahan Memilih bertahan Memilih bertahan Dengan cara Iya saya survive Segala macam Pokoknya dicoba saja Semua dicoba Ada satu titik Saya sampai gak bisa beli Air mineral itu Air ledeng itu Saya panasi lagi Untuk saya minum Ada sampai di titik Seperti itu Dan Alhamdulillah sih Memang Keajaiban itu Hanya untuk orang-orang Yang berusaha Seperti itu 8 bulan Saya sabar-sabarkan Sabar-sabarkan Kalaupun saya memilih pulang Waktu itu Ya saya tidak akan Sampai di titik ini Walaupun Sorry Orang tua Tahu Ya Apapun kabar Orang tua harus tetap Kita bikin Tenang hatinya Oh iya Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Haram hukumnya Haram hukumnya Untuk perantau Perantau Enggak boleh Seperti itu Bagaimana kabar Nah Aman Kita Alhamdulillah Sehat-sehat Sehat-sehat Berarti itu saja Berarti saja Padahal sebenarnya ini Air ledeng pun ini Air ledeng Panasi Supaya diminum Karena Begitu susahnya ini Beli air minum Beli air minum Apalagi beli yang lain Apalagi beli yang lain Itu Makan mie saja Itu harus memang Survive Saya survive Luar biasa Nah Kenapa tiba-tiba Langsung Ketemu master sab Di masa-masa itu Ya masa-masa galo Iya kan Pengangguran itu Pengangguran itu Saya sering Nonton youtube Sebenarnya Kanda juga Ini saya Sering lihat Videonya kan Alhamdulillah Motivasi-motivasinya Salah satu Alhamdulillah Itu yang bikin Saya bertahan Waktu itu Alhamdulillah Saya lihat Video-video Teman-teman saya Youtube-youtube Yang lihat Kenapa saya jadi Penonton saja Waktu itu Saya berpikir Akhirnya saya mulai Dengan sisa-sisa Uang yang masih ada Saya mulai Bikin konten juga Memasak Tapi Yang Low budget Akhirnya Saya cari tempat Yang menarik Kayak di Air terjun Itu kan Gratis ya Gratisnya Air terjun Bikinnya pun Pakai kayu bakar saja kan Pakai kayu bakar Bukan pakai gas Iya Pakai kayu bakar Kayu bakar saja Cukup Oke Disitu saya mulai Bikin-bikin konten Sampai akhirnya Ada teman yang lihat Katanya ini Videomu bagus Katanya coba Kirim ke sini Dia kirimkan saya link Pendaftaran Masterchef Waktu itu Saya tidak tahu Waktu itu ada Pendaftaran Masterchef Tapi sebelumnya Sudah tahu kan Bahwa ada Masterchef Iya saya tahu Masterchef Tapi pendaftarannya Belum tahu waktu itu Pendaftarannya saya tidak tahu Dikasih link Dikasih link itu Saya kirim Kesana Dengan anggapan Kalaupun saya tidak diterima Video ini Akan saya upload di Youtube Oke Itu kan sudah sekalian kan Sudah sekalian Sudah sekalian itu Tapi Alhamdulillah Dengan sisa uang Waktu itu Tinggal 25 ribu rupiah Tinggal 25 ribu uang 25 ribu uangku itu Jadi Pokoknya besok tinggal Pikir-pikir saja Mau hidup bagaimana Masa 25 ribu Kakaude 25 ribu Di ATM Nggak ada Itu sudah benar-benar Iya itu tinggal 25 ribu Di selip-selip baju bias itu ada 50 ribu 100 Aduh Itu benar-benar Tinggal 25 ribu rupiah Saya punya uang itu Saya masih ingat sekali Dan Anda mendaftar Iya Langsung didapat telepon Dapat telepon Dapat telepon Dari Jakarta Selamat katanya Nanti Bisa terbang ke Jakarta Semua akumudasi ditanggung Tempat tinggal ditanggung Tinggal bawa pakaian saja Untuk Dua minggu katanya Kalau lolos audisi on air Itu pakaian bisa dikirim Secara berkala Waktu itu saya tidak pikir Tidak ada dua minggu ini Saya ambil semua Barang-barang saya di kos Pakai Karir Pakai karir gunung itu Baru saya minta izin Sama ibu kos Saya bilang Saya mau ke Jakarta dulu Ini utang kos saya Selama 8 bulan Saya bilang Saya utang dulu Saya bilang Bayaran kos saya 8 bulan Saya utang dulu Saya Bismillah dulu Ke Jakarta ini Saya tidak berpikir Dua minggu Dua minggu Tidak ada Walaupun ini bagian panitiaunya Sudah bilang Bawa baju dua minggu saja Dua minggu Karena Kan tidak tahu Lolos atau tidak Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Tapi saya optimis Optimis lolos Harus lama disana Jadi anda bawa satu karir Saya bawa satu karir Semua barang-barang saya Saya angkut Kok angkut semua Tiba di Jakarta Siapa ini orang Mau pergi dimana Apa responnya ketika Pertama datang Semua mata tertuju Bingung Ngopi dimana Mendaki atau apa ini Tapi saya bodo amat Memang Sudah saya bawa semua saja Bismillah Pasti lama disana Saya yakin Sampai-sampai Kau sampaikan ke Ibu Kau bahwa saya mau pamit Utang dulu Ini selama 8 bulan Saya bilang Saya belum bisa bayar Tapi insya Allah Mudah-mudahan saya bisa bayar Kedepannya Apa responnya Ibu Kos Ya Baik sih Saya baru dapat Ibu Kos Baik seperti Walaupun tiap hari ditagi ya Tapi di luar dari itu Setelah saya menjelaskan Dia bisa mengerti Luar biasa Ada screenshotannya Saya upload di Instagram Mas bayar Kos Mas Itu berjejer itu Berjejer Dia tagi terus setiap bulan Saya telpon Ibu saya belum dapat kerja ini Saya bilang Sabar-sabar dulu Luar biasa Alhamdulillah saya Walaupun keadaan seperti itu Tapi Didekatkan sama orang-orang yang baik Alhamdulillah Berapa sih biaya kosnya Kau deh Mana taran ini Ya sebulan itu 450 Oh bayarnya per bulan Perbulan 450 ribu Cukup lah ya Untuk anak rantau ya Cukup lah Dengan Biaya kosnya gitu ya Iya Oke luar biasa Nah Terus kakak pada saat Sudah sampai di Jakarta Ya Anda ikuti audisi Dan seterusnya Masakan apa pertama yang kau bikin Saya Masak Di Jakarta itu Nasi bakar cakalang Nah itu Kalau di Gugoso Gugoso Tahu tidak Gugoso Gugoso Gugos 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 Apa tadi ini Gugoso Gugoso Kalau kita orang munato Gugoso Gugoso namanya Itu kan Biasa dijual-jual di pelabuhan Yang dengan telur Gugoso Gugoso Gugos 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 Nah itu kan Sebagai turis Misalnya yang mau datang ke Muna Atau ke Buton Itu seperti makanan sambutan gitu Nah seperti saya Waktu masuk di Masterchef Ini seperti makanan sambutan Yang akan saya hidangkan Jadi nasi bakar Isinya ikan cakalang Isinya ikan cakalang Terus saya Tambah ada acar disana Terus ada sambalnya juga Terus ada kemanginya Jadi komplit lah Luar biasa Dan itu setelah itu Dianggap bagus Lolos lah ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dari situ saya masuk galeri Masuk galeri Masuk galeri Akhirnya Satu kerel Tas Baju itu Dipakai semua Sebenarnya kurang Tapi setelah dari situ Sudah ada mulai Baju masuk Asik Alhamdulillah Alhamdulillah Termasuk baju yang anda pakai Ini juga Ini yang Baju Baju dinas Baju khas Koki Ya baju khas Safe jacket namanya Safe jacket namanya Oke luar biasa Nah udah Saya langsung mau ke intinya Ketua poin itu Kenapa langsung bisa heboh Waktu itu anda Sehingga Menjadi trending itu Ketika Anda Terjadi Apakah itu perdebatan kah Terjadi saling Mengkonfirmasi Satu sama lain Sebenarnya waktu itu Oh yang pas audisi itu ya Oke Apakah ini masakannya Yang diprotes Atau mungkin karena Kau ini yang terlalu sering melawan Atau apa sebenarnya Atau ada prinsip yang Oh Apa ya Namanya juga Kompetisi ya Kompetisi oke Kompetisi kan Sebenarnya kalau Dapat tema yang Indonesia Oke Itu saya masih Selamat sebenarnya Oh temanya Indonesia Masakan Indonesia Masakan Indonesia Saya masih pede Dengan apa yang saya bikin Tapi kalau sudah Western Western Japanis Japanis Chinese Sesa Jaki Aduh Saya Apapun yang saya lihat Nama bumbu Yang ada Chinese-Chinese nya Itu saja saya ambil Baru saya campur-campur Jadi makanan Jadi Korang ajar memang Korang ajar memang Rasanya Kayaknya oke Masih bisa dimakan Masih bisa dimakan Itu saja Tapi kan Yang lebih profesional Akan menentukan Menentukan Terus Waktu itu Saya Apa ya Dengan ego Orang Sulawesi mungkin Ya Ya Saya tetap Mempertahankan Makanan itu Dengan kapasitas saya Mungkin yang Koki Apa yang baru Sekitar lima tahun Betul Saya belum tahu Apa-apa sebenarnya Tapi Apa ya Dari perdebatan itu Malah Muncul Ilmu-ilmu Ilmu Ya Oke Kalau kita tidak debat kan Ya tidak ada dinamika Ya tidak ada dinamika Akhirnya keluar Keluar Keluarlah ilmu-ilmu Yang secara spontan Para judges itu Sampaikan kan Sampaikan Dari situ sebenarnya Setelah saya lihat-lihat Ternyata Berdebat itu Sebenarnya Kalau kita tahu Batasannya Akan ada Ilmu-ilmu yang Masuk Akan ada insight positif Yang bisa kita dapatkan Waktu itu Bikin apa sebenarnya Masakan apa Waktu itu Kalau masih ingat Banyak sih Pernah masakan Jepang Jepang Setahu saya Makan Jepang Begini Sama dia Oh dijelaskan lagi Lebih rinci Saya bilang Oh akhirnya saya tahu Mulai perdebatan itu Sampai ada yang Kita dapat challenge keju Challenge keju Saya bilang Astaga ini keju Saya mau bikin apa Ini Kalau enak Saya tumis ini keju Saya mau tumis Kayaknya Begitu yang pertama Dipikirkan Dan dalam satu jam Harus jadi tiga hidangan Challenge-nya keju Challenge-nya keju Dan bukan keju Yang kita lihat di warung-warung Itu sudah Keju di terang bulan Bukan keju begitu Bukan keju seperti itu Keju itu juga Saya tahu saya Yang diparut Bukan yang seperti itu Bukan yang seperti itu Akhirnya Akhirnya Apa ya Kok tumis itu keju Waktu itu Yang sempat Ini Chef Renata sih Baik sekali Chef Renata Dia kasih kisi-kisi sedikit Mungkin dia lihat saya Kebingungan sekali kan Dia Datang ke bench saya Waktu itu katanya Dapat keju apa Dia bilang Siefre namanya Kiju Siefre Katanya Oh itu dari Perancis Katanya Tapi Kamu juga Tidak harus bikin makanan Perancis Dia bilang Dia lebih cocok Dengan Dipasangkan yang Manis-manis Oh itu langsung Langsung ada ide Langsung ada ide Langsung lari di dapur Cari yang Manis-manis Itu Akhirnya saya Bikin-bikin-bikin Jadi juga Jadi juga Dan enak Masih lolos lah Masih lolos lah Masih lolos lah Masih lolos lah Masih lolos Masih lolos Dan Masakan apa Yang kemudian Ode masak Waktu itu Yang akhirnya viral Yang Viral Kayak itu Kayak barongko Barongko Yang modelnya Tidak ada daun pisangnya Ya Karena kan sudah Kita presentasikan Di atas piring Biar juri Tanpa Kupas-kupas Berarti barongko Ya barongko Terus barobo juga Barobo Ya itu Yang paling Yang paling Yang saya ingat Saya baru ingat-ingat lagi Yang mana sih Paling heboh waktu itu Yang barobo atau yang barongko Atau ada yang makanan lain Kalau yang untuk Saya sendiri Yang heboh itu Barongko sih Barongko ya Barongko Karena Sebagian netizen Di Masyarakat Makassar khususnya Makassar Itu banyak Sebagian banyak yang protes Karena Nah barongko bukan seperti ini Barongko bukan seperti ini Nah seperti itu Padahal Ketika saya bawa makanan itu di juri Saya sudah menjelaskan Oke Kalau barongko versi asli itu Bisa ada di Makassar Setidaknya saya memperkenalkan Memperkenalkan Nama barongko ini Nama barongko ini Ini versi saya Versi tak Kalau yang versi original Bisa Ada di Makassar itu Ada di Makassar Seperti itu Sulawesi Selatan Oke oke Apa sih protes-protesnya Netizen waktu itu Adek Protesnya apa ya Ada satu Panjang sekali Itu katanya Itu makanan budaya kita Dari kerajaan Katanya itu Tidak bisa di Anu Terus saya jawab Kalau bukan kita yang Perkenalkan ini barongko Atau kita upgrade bentuknya Kita kasih variasi Modifikasi Biar mengikuti Perkembangan Perkembangan kuliner saat ini Itu akan tenggelam Pasti akan kalah Seperti itu Yang penting kan ketika kita Menyajikan itu Sudah ada Apa namanya Penjelasan Ada disclaimer sebelumnya Ada disclaimer sebelumnya Seperti itu Dan Setelah itu Akhirnya Tayang Barobo Tayang Barobo Naik juga Iya Dan Netizen ini Katanya Saya bilang Coba lihat Saya bikin Barobo Saya bilang Terus dia bilang Oh iya kan Anda katanya Saya maaf katanya Betul juga sih Katanya dia bilang Sudah berdebat Berdebat Dan Anda baca Semua beberapa Komentar-komentar Iya saya terbuka Untuk Terbuka untuk itu Luar biasa Yang yang sebenarnya Waktu itu hebonya Barongko dan Barobo ini Bukan persoalan jurinya ya Tapi persoalan netizennya Atau juri juga Sempat mempertanyakan Atau Memprotes rasanya Atau apa gitu Mempertanyakan Kalau rasa mungkin selera sih ya Rasa itu selera ya Selera ya Juri pun kan Notabene mereka Belum Kurang sering Dengan Sulawesi ya Jadi ketika kita Menyajikan itu Mereka tidak terlalu Banyak komentar Karena Rasa originalnya pun Mungkin Mereka-mereka ini Belum tahu persis ya Seperti apa yang Betul-betul Jadi Mereka berkomentar Hanya sesuai Rasanya mereka Rasanya saja Dan Barobo Termasuk menjadi Salah satu yang Disukai juga Barobo disukai Karena Waktu itu challenge bubur Challenge bubur Waktu itu bubur Berani karagam Itu kan Kebanyakan ada yang Bikin Chinese Bubur Ada yang bikin Bubur-bubur Seperti biasa Saya Bikin Barobo Dari jagung Bahannya Yang menarik Yang menarik dari Kakak Ode ini Karena Namanya tetap Kau pakai Haslokal Tidak Kau ciptakan Dengan nama-nama yang lain Kau pakai Tetap Nama panggung Apalagi nama makanannya Juga kan Barobo Kau pasang Karena Saya sadar ini Masterchef Indonesia Jadi Indonesia Saya harus Lebih angkat Oh gitu ya Lebih angkat Oke Nah Waktu itu Kakak Ode Sebenarnya Kalau saya mau tanya Apa pengalaman Berharga Akhirnya Yang Kakak Ode Dapatkan Selepas dari Masterchef Indonesia MCI Yang kita tahu Kakak Ode kan Disitu kan Oh ya tantangannya Luar biasa Para pesaing-pesaingmu Juga itu hebat Hebat Saya lihat semua itu Kakak Ode bertahan Sampai berapa besar Sampai ke sembilan Sampai ke sembilan Dan setelah Anda keluar Apa yang Anda rasakan Tapi sebelum Bahasa itu Kakak Ode Itu tadi Selama Kakak Ode Ada di Masterchef Indonesia Pengalaman ya Luar biasa sih Sebenarnya Pengalaman Ketemu teman-teman Hebat Satu orang yang Paling saya Apa namanya Berteman sampai sekarang Namanya Seto Seto Kang Seto itu Dia food antropolog Food antropolog Makanan Indonesia Jadi kalau ketika Ngobrol sama dia Itu isinya Daging semua Menambah kecintaan saya Dengan masakan Indonesia Itu kesanmu Iya Dia gila Dia orang Bandung Orang Bandung Tapi tahu Kuliner Indonesia Timur Saya bilang Saya sebagai orang Timur sendiri Kenapa Tidak tahu Yang seperti ini Akhirnya saya mulai dari situ Semangat untuk Menggali kuliner Indonesia Timur Muncul terus Muncul terus Itu Biasa sih Apa Respon dari Dewan Juri Melihat sosokmu ini Ode Karena sempat Saya lihat Ada kan beberapa kali Saling berdialog Segala macam Sehingga ada Quote-quote Memuncul Boleh gak Disampaikan ulang Di tempat ini Kakak Ode Di kamu kelas Karena saya lihat sekali Ode ini termasuk Sef Semasuk Koki Yang punya prinsip Saya lihat Apalagi ternyata Diterpa oleh Bade Corona Apalagi anak rantau Dan sebagainya Betul-betul Dan saya lihat Sef ini Ode Menyampaikan itu Di depan Dewan Juri Dengan beraninya Tidak malu Tidak ada urusan ini Mau tidak disuka Tapi kau sampaikan itu Iya Apa tanggapan juri Sebenarnya Melihat kau itu Apa sih Ketika saya melihat Ulang lagi tayangan itu Pasti berkaca-kaca sih Saya lihat itu pun Saya berkaca-kaca Waktu itu Saya bilang Ternyata saya seperti ini Dan Melihat tanggapan juri Mereka Apa ya Cukup respect kayaknya Cukup respect dengan Perjuangan saya Apalagi Sejuna Mungkin Saya mengikuti juga kan Kehidupan dulu Bagaimana dulu Sebelum jadi koki Kehidupannya susah Akhirnya berjuang Mungkin seperti itu Yang saya alami Ketika saya cerita Sampai tepuk tangan kan Sejuna itu Saya bilang Saya Bangga sih Sebenarnya waktu itu Sampai disitu pun Sebenarnya saya Bangga sekali Sampai pun disitu ya Iya Sampai pun disitu Saya bangga sekali sebenarnya Tapi Karena Diberikan jalan terus Saya bersyukur sih Alhamdulillah Saya kan Tidak lanjutnya juga Gara-gara covid Saya positif Oh positif covid Di Masterchef itu Di Masterchef Kan ada sesi Black team Black team Dipanggil ulang kan Waktu itu Saya dipanggil Black team Dan tes PCR Saya positif Positif covid Akhirnya Tidak lanjut Tidak lanjut Padahal saya Wah minimal Tiga besar ini Targetnya ya Targetnya Luar biasa Masih ada kau ingat Apa statement-statementnya Sef Juna Sef Arnold Sef Renata Dan yang lain Tentang kau Yang masih Kuingat kalimatnya Yang berkesan sekali Yang berkesan Paling Sef Juna Apa yang dia bilang Mau Katanya Kamu mau lolos Atau Berhenti Nanti di tengah-tengah jalan Jangan berhenti Di kuliner Jang kecewa Istilahnya Jang kecewa Di kuliner Tetap gali terus Potensinya Saya bilang Wah itu Benar sih Karena Beberapa teman kan Setelah keluar dari situ Mungkin kecewa dengan hasilnya Itu mereka sudah tidak Masak-masak lagi Tapi saya justru lebih Wah Konten harus ada nih Memperkenalkan Kuliner Timur nih Akhirnya Begitu terus Saya bikin konten Tentang kuliner Timur Dengan cara masingan tradisional Apa prinsip paling mendasar sih Sebenarnya Saya yakin sekali Kakao Setiap manusia itu memiliki Prinsip Ya punya Prinsip hidup Ya prinsip hidup Menggapai mimpi Dan sebagainya Apalagi saya tahu Ode adalah anak pulau ya Iya Dari Sulawesi Tenggara Yang saya kira Di masa kecilnya Sudah merantau Dan sebagainya Tentu kan Pertanyaan sederhananya Pasti netizen ini Apa yang menyebabkan Ode di masa Masih muda begitu Merantau Lalu kemudian Ikut ajang Masterchef Indonesia Yang kemudian melambungkan Namanya seorang Ode Allah angkat derajatmu Di situ saya lihat Ode Alhamdulillah Saya pun juga Akhirnya gara-gara Masterchef Saya kenal Dengan anak muda Yang hebat Yang luar biasa Apa prinsipmu sebenarnya Ode Sebagai anak muda Apa cita-cita Besarmu sebenarnya Iya Sebagai anak muda Apalagi anak pulau Yang merantau ya Pasti kerja keras ya Itu yang utama Kerja keras Pasti yang utama Dan tidak gengsi ya Pilih-pilih Kayak tukang cuci piring Sebelum tukang cuci piring pun Saya pernah jualan kaset Antar-antar galon Seperti itu Jadi kan Kau lakukan semua itu Saya lakukan semua itu Sampai Sambil mencari Sebenarnya apa yang saya cari Tapi kan Kebanyakan anak muda Setelah dapat kerja Sudah saya kerja ini saja Ini ini saja Terus yang diulangi Tanpa dia upgrade dirinya sendiri Harusnya kan Upgrade terus ya Upgrade terus Ada pekerjaan yang lebih baik Mungkin bisa dicoba Tanpa takut Karena Apalagi Anak-anak muda di Sulawesi ya Setelah Beberapa bulan ini Saya tinggal di Sulawesi Kebanyakan mereka Dengan kata Pakai kata terlanjur Terlanjur misalnya disini Pakalami Disini misalnya terus katanya Itu sebenarnya Menutup potensi Menutup potensi Seperti itu Menutup potensi Dan tetap harus kerja keras sih Dan Pertahankan Dengan keyakinan kita Saya membeli tetap bertahan di koki Karena saya yakin Dengan profesi ini Saya akan menjadi seseorang Menjadi seseorang Menjadi seseorang Seperti itu Bahkan mama saya dulu itu katanya Kenapa Kau mau jadi koki apa Katanya Nanti kau mau jadi tukang nasi goreng kah Dia bilang Seperti itu Karena Kesehariannya seperti itu Terus Tapi saya paham ya Karena dia orang tua di kampung Yang tidak mengerti Ya kan saja Saya bilang sabar Mungkin belum dapat nih Momentumnya Betul Makanya pas sikit Pas mau tayang masterchef itu Pas mau audisi Saya izinkan Saya Bu saya mau Mama Saya bilang Saya mau ke Jakarta ini Ikut masterchef Katanya Apa lagi katanya itu Acara Dia tidak paham kan Seperti itu Saya bilang ya sudah Doakan saja saya Saya bilang Sampai akhirnya dia Mengerti Kerja kerasi Kerja kerasi Kerja kerasi Apa mimpi sekarang Kakak Ode Yang belum terjawab Mimpi apa ya Saya Pengen ya Keinginan saya sekarang itu Explore Explore kuliner terus Sekalian langsung Konten Biar lebih Mengenalkan Kuliner Indonesia Khususnya Indonesia Timur Secara nasional Lebih dikenal lagi Nah itu sih Dasar-dasar dulu Dasar-dasar dulu Karena kan di Timur itu Potensi kulinernya Dia bukan sekedar Kulinernya Tapi ada prosesi budayanya Ada prosesi budayanya Jadi itu Dimasak bukan sekedar Untuk dimakan juga Tapi Banyak unsur Yang terkandung Di dalamnya Ada unsur Selaturahmi Ada Rasa syukur Sama Tuhan Dan masih banyak lagi Itu masih banyak Luar biasa Jadi Tentu saya secara pribadi Kakak Ode Mendoakan Supaya Kakak Ode Terus ini Siap-siap Amin Mudah-mudahan Karena pernah saya dengar Kalau tidak salah Di video Bahwa satu kali Bermimpi Jangan tanggung-tanggung Betul sekali Salah ya Yang pernah saya nonton Pernah kayaknya bilang Jangan tanggung-tanggung Apa sih Kalimat lengkapnya Kakak Ode Intinya seperti itu Kalau kita Punya mimpi Anak pula itu Jangan tanggung-tanggung Jangan terdiskriminasi Dengan asal kita Saya orang Sulawesi Saya orang pulau Paling Paling Jauh ke Makassar Jangan tanggung-tanggung Seperti itu Saya Paling tinggi Nanti kuliah di Kendari saja Bisa Lulus S1 Bisa S2 Ke Jakarta Jangan batasi mimpi Jangan batasi mimpi Biarkan dia berkembang Dengan sendirinya Itu akan Tercapai dengan Kerja kita yang Tinggal sekarang Kita siapkan saja Potensi Supaya ketika kita Sampai disana Kita kuat Karena saya salut tadi Ternyata Menjadi seperti ini Ternyata dia belajar Ikut beasiswa Nah ini yang perlu dicatat Cika Karena kakak Ode Tau ini belajar Dengar-dengar Orang yang lebih hebat Dibanding dia Akhirnya dari situ Bahkan ikut kursus Itu sampai ada momen Kan Saya Di lembaga itu Satu tahun Ada 6 bulan Di praktek Di lembaganya 6 bulan berikutnya PKL Di hotel Nah Selama proses PKL Kan saya tidak digaji Jadi setelah pulang PKL Saya tetap kerja Di kafe Jadi Jam 2 siang Sampai jam 11 malam Di hotel Saya masak Jam 12 malam Sampai jam 8 pagi Saya di kafe Tiap hari Seperti itu Kapan ku istirahat Kalau begitu dan Iya kan setelah jam 8 pagi Saya tidur Tidur Sebelum jam 2 siang 2 siang Saya harus bangun Dan Masuk ke hotel lagi Masuk kerja di hotel Di hotel Sampai Kadang sampai mimisan Sampai mimisan Sampai mimisan Karena kurang tidur gitu Iya capek Kurang istirahat ya Kurang istirahat Tapi saya nikmati Mungkin karena sudah Senang ya Senang dengan apa yang saya lakukan Tidak menggerutu Tidak menggelu Tidak menggelu Nikmati saja kan Proses ini Makanya sampai Tayang di RCT itu Ada senior saya dulu Yang dia video call Sambil nangis-nangis Saya ingat sekali Katanya perjuangan Perjuanganmu Luar biasa Saya ini Dari tadi ini merinding banget Dengar kakak Ode Terus menyampaikan Perjuangan-perjuangannya Prosesnya dilalui Dan sebagainya Satu hal yang saya dapat Saya bisa petik dari Kakak Ode ada If you follow your passion If you love your passion Semuanya akan bisa Kau dapat Kau dapat pertemanan Kau dapat uang Kau dapat juga jaringan Koneksi Yang penting kita suka dulu Kita suka dulu Karena you love your passion You follow your passion Kakak Ode Dari tadi orang penasaran ini Sebenarnya makanan favoritmu itu apa Makanan favorit Kan biasa orang bertemu Perkenalkan Nama saya Rizal Jamal Alamat Asal daerah gini Makanan favorit saya Bakso misalnya Makanan favorit Kan biasa orang sebut Makanan favoritnya Lagu favorit Ya kan Hobinya Olahraganya Penasaran kan Makanan favoritmu Yang memang Eh harus kau makan itu Kau suka sekali itu makanan Pasti ada Makanan dari Lapa-lapa namanya Lapa-lapa kan Lapa-lapa Lapa-lapa itu Yang panjang Oh ya 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 Berarti makanan tradisional ya Makanan tradisional Itu karena saya Terbuat dari apa itu Dia dari beras Terus di aron dulu Pakai santan Terus nanti kan Dibungkus Pakai janur Dan itu Kan makanan Momentum ya Tidak setiap hari Tidak setiap hari Dan itu Nganginin sekali Apalagi pas saya Lebaran di Jawa kan Aduh saya pengen makan Lapa-lapa Tapi cari Cari disini susah Luar biasa Jadi itu makanan favorit Favorit sekali Kalau minuman favorit Minuman favorit Jangan kau bilang Jangan air ledeng lagi Jangan air ledeng dong Kalau saya ditanyakan Cuma bisa Kalau karijal minuman favorit Apa ya Kalau air putihnya Rapid Kalau minuman Minumnya Yota Itu juga minuman favorit Saya kasih Ya air putih Kopi-kopi Oh begitu deh Itu bernyata Menasaran kita Sebenarnya makanan favoritnya Dari Sep ini Dan sebagainya Makanan tradisional Sekarang Ini lebih ke Ringan-ringan Gemsnya Makanan yang Menurutnya KKOD Gagal Kita bukit Bukan juga gagal sih Sebenarnya Kayak Aduh Kurampas Kenapa begini saya bikin Masih kita ingat Makanan apa Banyak sekali Banyak Sebagai Apa ya Iya dia betul Kan kita harus rajin Eksperimen Kalau tidak cocok Betul Tapi waktu ini mas tersep Makanan apa yang menurutmu Paling Kayaknya bukan kau banget Bikin gitu Ya itu Makanan luar negeri Yang ada keju tadi Atau Ada yang lain Ada Yang lebih parah itu Kemarin Apa ya Saya bikin itu Yang bahannya dari apa gitu Bahannya kemarin Dari Kopi Kopi tapi Dibikin makanan Kan Dibikin makanan Dan saya pikir Apa salahnya Saya bereksperimen Apa salahnya Saya bereksperimen Coba-coba saja Pas saya cicip Aduh Kenapa begini Rasanya Rasa apa Tapi untung Tidak di judges Waktu itu Kalau pun di judges Paling ada perdebatan Perdebatan lagi Dan memang kau suka Melawan juri Tidak melawan Tidak melawan Tidak melawan Cuma cara kita Mungkin Melihat itu Seperti perlawanan Mungkin anak Sulawesi Tidak suka Melawan terus Terakhir ini Apa sih Kakak Ode Yang Kakak Ode Mau sampaikan Ke anak-anak muda Yang sampai hari ini Seperti tadi Kakak Ode Lelui Tidak jelas Belum menemukan Jati diri Ada juga mungkin Sekarang sudah terjebak Pada zona nyaman Terlanjur Apa Kakak Ode Mau sampaikan Ke teman-teman kita Supaya mereka juga bisa Temukan itu Mimpimu Tidak hanya Berfokus pada Bayar kau sebulan depan Tapi kau cari masa depan Itu sih Seperti Love your passion Jadi cari memang Passionnya apa Cintai memang Pekerjaan itu Dan Jangan mengeluh Lakukan yang terbaik Ambil semua peluang Kayak saya kan Ada lomba-lomba offline Saya ikut terus Biar upgrade Saya punya ilmu Pokoknya Cari passionnya memang Jangan terjebak Di zona nyaman tadi Jangan ada kata terlanjur Karena Bisa dirubah semuanya Dengan keinginan yang kuat Luar biasa Itu Kakak Ode Luar biasa Terakhir banget ini Kakak Ode Terakhir banget ini Kakak Ode Berapa sih biayanya Apa itu Biaya apa ini Ini kalau sudah bicara biaya Makanya saat aku terakhir ini Karena saat aku takut juga Biaya apa ini Maksudnya Mungkin jadi koki ini Apa sih biaya yang paling besar Biaya paling besar Maksudnya Kan kok ini kan koki Mau mencoba-coba Mungkin bahan pokok yang naik Atau apa Apa sih kendalanya biasa Koki itu Lebih ke mahal harga bahan Bahan bako sih Bahan bako Bahan bako Pasti Karena untuk hobi ini Lumayan memerlukan biaya Yang memerlukan biaya Apalagi bikin Konten Sudah pasti beli-beli Sudah pasti beli-beli Jadi harus dimanage memang Bikinnya satu porsi Jadi belinya sedikit-sedikit Biayanya Apa ya Tergantung Apa kita mau Kalau mau yang murah-murah Ya bisa Tapi kalau mau stick Ya Maratusan ribu juga Harus itu Kalau mau bikin yang makanan Yang mahal-mahal Tapi makanan Indonesia Murah-murah Dan Authentic Dan Sangat kompleks ya Banyak sekali Rempah yang masuk itu Dan itu yang bikin saya bangga Makan Indonesia Dan terakhir sekali Apa yang masih penasaran Mau kau coba ini Apa ya Saya pengen Timur lagi sih Makanan Maluku Nanti Ambol Terus Ternate NTT Dan Papua Luar biasa Teman-teman yang berasal dari daerah tadi Yang disebutkan KKOD Mungkin nanti saat ini Mungkin ada yang nonton Bisa langsung Undang aja kolaborasi KKOD Nama Instagramnya beliau Saya tulis di Description box Nanti bisa langsung dikepoin Di follow Di chat Apa segala macam Terima kasih banyak KKOD Sama-sama juga Sudah hadir di Studio ini Dan benar-benar bisa menjadi Inspirasi buat kita Amin Amin Dan saatnya bilang Kamu kelas Kamu kelas Asik Let's go Saatnya bilang Kamu kelas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton